Tidak hanya banjir, gelombang tinggi juga memorak-porandakan deretan warung di tepi pantai selatan Gunung Kidul, Yogyakarta. Seorang penjual sampai panik saat gelombang tinggi menerjang masuk ke warungnya. Pemilik sebuah warung di tepi pantai ngandong Gunung Kidul ini langsung kaget dan panik. Pusai gelombang tinggi menerjang masuk ke dalam warungnya. Sontak, semua meja dan bangku langsung porak-poranda. Gelombang tinggi di kawasan pantai selatan Gunung Kidul ini juga menerjang warung-warung di pantai lainnya. Bahkan deretan toko suvenir dan pasar ikan juga tak luput dari gelombang pasang yang dasyat ini. Sementara wisatawan pun berlarian menghindari ombak mengantisipasi terseret gelombang. Menurut warga sekitar, gelombang pasang seperti ini memang kerap terjadi. Namun ketinggian gelombang kali ini di luar dugaan. Gelombang tinggi ini terjadi selama tiga hari berturut-turut. Sabtu pagi gelombang sudah kembali tenang, warga sekitar pun kembali beraktifitas seperti biasa, dan pemilik warung mulai membersihkan warungnya dari pasir yang terbawa ombak. Meski demikian, wisatawan tetap diimbau untuk waspada dengan selalu mendengarkan arahan petugas. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo. Aijus melaporkan.